Miss, ayo lihat gambar yang ada di layar Miss Cihaz nih. Nah, ini dia. Oke. Ada memanjat, memanjat juga merupakan contoh gerak lokomotor. Kemudian ada lagi berguling. Nah, berguling ini juga contoh gerak lokomotor. Kemudian berenang, berenang juga gerak lokomotor. Ataupun gerak yang berpindah tempat. Nah, sekarang Miss mau lanjut dulu. Gerak non-lokomotor. Ayo, kalau tadi lokomotor. Sekarang buka buku cetaknya halaman. Ayo, dibuka buku cetaknya halaman 13. Gerak non-lokomotor. Kalau non-lokomotor, siapa yang masih ingat? Kalau tadi kan gerak lokomotor, sekarang gerak non-lokomotor. Siapa yang masih ingat gerak non-lokomotor itu apa? Ayo. Wah, tidak dibuka buku catatan. Gerak yang tidak berpindah tempat. Yes, good, Rahana. Nah, ayo dibuka buku catatannya. Di sana Miss Ciafni juga sudah pernah kasih suruh studennya untuk tulis catatan. Nah, di catatan pasti ada itu. Gerak non-lokomotor adalah gerak yang dilakukan di tempat ataupun gerak yang tidak berpindah tempat. Nah, studennya cukup ingat saja. Gerak non-lokomotor adalah gerak yang dilakukan di tempat tanpa adanya perpindahan tempat. Oke, kalau lokomotor berpindah tempat. Kalau non, kalau ada kata non-nya berarti tidak berpindah tempat. Oke. Nah, contohnya itu apa? Ayo. Lihat di buku cetak halaman 15. Nah, ada gerak payung. Nah, kemarin juga kita sudah pelajari ini. Gerak payungnya membentuk bintang. Oke. Kemudian selain itu ada gerak variasi. Nah, gerak variasi itu boleh dilihat di halaman 17. Nah, coba Miss mau kita sama-sama melakukan ulang gerak variasi ini. Ayo berdiri. Dengarkan instruksi dari Miss Ciafni. Ayo berdiri terlebih dahulu. Oke, ayo berdiri. Nah, ayo ikuti instruksi Miss Ciafni. Berdiri tegak dengan kedua tangan ke atas. Kaki dibuka selebar bahwa sudah pandai ternyata. Oke. Kemudian masih seperti itu. Ayo. Wah, good Quincy. Ayo Kenzo. Membungkukkan badan dengan ujung jari tangan menempel di lantai. Ayo. Bungkukkan badannya ke tangannya menyentuh lantai. Wah, siapa yang tidak sampai tangannya ke lantai? Sampai semua. Wah, hebat. Oke. Sekarang perhatikan gambar tiga. Kaki jinjit. Kemudian kedua tangan menopang tubuh. Nah, kakinya di belakang jinjit. Dibuka lagi. Tangannya lebih ke depan. Ayo. Nah, Miss akan hitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Kenzo. 6, 7, 8, 9, 10. Wah, hebat. Gabriel juga tahan selama 10 detik. Oke. Rizuka juga. Wah. Ternyata masih bagus gerak variasinya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini ada beberapa contohnya yang Miss kasih secara umum. Nah, membungkuk, merentangkan tangan, mengayun tangan, menoleh kanan dan kiri juga merupakan contoh gerak non-lokomotor yang lain. Nah, sekarang coba lihat lagi buku cetaknya. Ada gerak keseimbangan. Ayo, masih ingat tidak bagaimana cara melakukan gerak keseimbangan ini? Lihat gambar pertama. Ayo, dilihat dulu gak gambar yang pertama? Nah, ayo kembali berdiri. Stand up, please. Oke, good. Kimora. Nah, sekarang praktikan gerak yang pertama. Mengangkat kedua tangan ke atas dan mengangkat salah satu kaki ke depan. Good. Misihitung selama 10 detik lagi. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Good. Sekarang gerakan yang kedua, menirukan atau membentuk pesawat terbang. Ayo, siapa yang masih ingat dan siapa yang masih bisa melakukannya selama 10 detik? Ayo, Derik. Ayo, Derik. Mis mau lihat semua studentnya mencoba. Oke. Mis hitung ya. One. Ya, Derik. Ya, Derik. Ya, Derik. Oke, good, Derik. Oke, ayo berdiri dong, Derik. Kita sama-sama lakukan. Temannya juga sudah melakukan itu. Gerakan membentuk pesawat terbang. Ready? Ayo, Derik. Rentangkan kedua tangan. Luruskan kaki ke belakang. Wah, good, Cherry. Good, Rahana. Wah, hebat. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Wah, hebat. Good, masih ingat ternyata. Sekarang gerakan seimbangan yang berikutnya. Nah, ini dia. Ayo. Meluruskan salah satu kaki ke depan dengan tangan direntangkan. Come on. Stand up, please. Let's go. One, two, three, four, five, six, seven. Ayo, Derik. Jangan goyang-goyang. Di mana keseimbangannya? Six, seven. Ayo, Cherry. Eight, nine, ten. Wah, Rahana. Hebat sekali. Oke, good. Sekarang yang terakhir. Gerakan keseimbangan yang terakhir. Nah, kalau ini siapa yang masih bisa melakukannya selama 10 detik? Oke, ready? One, ayo, Kimora. Two, three, four, five. Rio, six, seven, eight, nine, ten. Wah, hebat. Masih pada banyak student yang bisa. Oke, sekarang boleh duduk lagi. Wah, ternyata semua masih bagus keseimbangannya. Tapi Miss Jhafni sangat kecewa tadi. Ada beberapa student yang tidak ikut mencontohkannya. Wah, Miss Jhafni beberapa tadi. Siapa, Miss? Iya, ada tadi beberapa student yang tidak ikut. Ayo, siapa tadi? Ayo, ada beberapa. Tidak ikut loh, Miss. Iya, oke. Yang sudah ikut bagus sekali, good. Nah, jadi tidak perlu malu-malu melakukan gerakannya. Oke. Miss, akan lanjut lagi. Gerakan yang terakhir itu. Ayo, Miss, mau. Regan, teman yang lain. Semua harus buka kamera video. Ada beberapa, Miss, lihat di sini yang tidak buka kamera video. Nah, ayo buka kamera videonya. Miss, mau lihat semua. Oke. Supaya Miss bisa lihat studentnya melakukannya dengan benar atau tidak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut yang terakhir. Gerak memutar badan. Nah, gerak memutar badan ini biasanya dilakukan ketika pemanasan. Nah, memutar badan ke kanan, ke kiri. Wah, ini gerakannya gampang sekali. Wah, anak kelas 1 juga bisa melakukan ini. Nah, apalagi anak kelas 2. Pasti lebih bisa. Karena gerakannya sangat sederhana. Oke, good, Rio. Nah, begitu dong. Tadi kan harusnya Rio juga ikut lakukan. Oke, thank you student. Semua boleh duduk kembali. Nah, sekarang Miss Ciafni mau kasih sebuah games. Ayo, Miss Ciafni mau kasih sebuah games. Nah, ya, Derik. Derik pikir. Siap, Mi. Wah, Bang. Ternyata Miss Ciafni harus buat gerakannya lagi. Iya dong, Derik. Jadi, ketika Miss Ciafni suruh untuk melakukan gerakan, semua studentnya harus ikut melakukan. Oke. Nah. Sekarang, Miss mau kasih sebuah games. Ya, Cherry. Coba, Cherry lebih kuat lagi suaranya. Suaranya di sini sangat kecil. Oh, Cherry mau main itu lagi? Seru. Seru ya, permainan yang itu. Oke. Tapi Miss mau kasih permainan yang lain lagi. Tapi, studentnya tidak punya bola ya. Hari ini studentnya tidak ada yang siapkan bola. Ya, udah deh. Miss, saya ada bola. Oke, ada bola. Tapi, studentnya... Wah, tapi studentnya tidak punya. Rata-rata studentnya tidak punya. Oke. Ada yang punya ya? Kalau botol minum, semua sudah siapkan. Wah, oke. Nah, begini saja. Miss, bola besar atau bola kecil? Oke, sekarang tutup dulu mikrofonnya. Sebenarnya bola apa saja boleh. Bola besar, bola kecil boleh. Tetapi, karena tidak semua membaca Google Site. Kalau hari ini Miss Chef nih ada suruh siapkan bola. Miss akan kasih permainan lain. Oke. Kalau untuk bola, minggu depan kita akan mainkan. Sekarang, Miss mau kasih permainan lain. Ayo, stand up please. Ayo, berdiri. Ketika Miss Chehafni bilang Marina, Ayo, tunjuk diri sendiri. Ayo, tunjuk diri sendiri. Di depan dada seperti ini. Oke. Ketika Miss bilang menari, Ayo, lakukan gerakan menari seperti ini. Oke. Ketika Miss bilang di atas, Ayo, lakukan gerakan seperti ini. Kedua tangan lurus di depan. Seperti ini. Oke. Ketika Miss bilang menara, Studennya buat seperti ini. Segitiga di atas. Oke. Nah, oke. Sekarang, Miss Chehafni. Ya. Miss, tadi Chehafni nggak dengar soalnya, Soalnya, Ayah saya lagi ambil bola. Oh, begitu. Oke. Nah, Miss ulangi. Ketika Miss bilang, Ketika Miss bilang, Marina, Ayo, tunjuk diri sendiri. Ayo, tunjuk diri sendiri seperti ini. Di depan dada. Tangannya depan dada. Ketika Miss bilang menari, Ayo, lakukan gerakan seperti ini. Seperti menari. Oke. Seperti menari. Nah, ketika Miss bilang di atas, Lakukan gerakan seperti ini. Dua tangan lurus di depan. Oke. Good, Cherry. Ketika Miss bilang menara, Segitiga di atas. Ayo. Good, Frederica dan Cherry. Nah, ayo. Good, Kenzo. Ayo, sekarang kita lakukan sama-sama. Miss akan lakukan gerakan yang salah. Studentnya harus fokus dengan suara Miss Chehafni. Tidak dengan gerakan Miss Chehafni. Oke. Ingat ya, Kalau Marina seperti ini. Kalau menari, Gerakan menari. Kalau di atas, Dua tangan lurus di depan. Kalau menara, Tangan di atas. Oke. Siapa yang salah Miss akan kasih pionisman Ataupun hukuman bernyanyi. Oke. Ready? Marina menari di atas menara. Di atas, Marina. Ayo, mana Marina? Ayo, Frederica. Kenapa malah ke atas? Marina di mana tadi? Tunjuk diri sendiri. Oke. Kita ulangi lagi. Di atas, Marina, Ayo, kenapa Frederica dan Cherry buat segitiga? Ayo. Jangan ikuti Miss Chehafni gerakannya. Tetapi dengarkan instruksi dari Miss Chehafni. Oke. Kita ulangi lagi. Menari. Ayo, bagaimana tadi menari? Marina. Marina. Ayo, Marina di mana tangannya? Cherry. Marina, Cherry. Menari. Di atas. Menara. Mana menara? Oke. Kita ulangi lagi. Ternyata studentnya belum paham. Sepertinya. Oke. Nah, ayo lihat Miss Chehafni lagi. Ketika Miss bilang Marina, Ayo, di mana tangannya? Ayo, Kimora, Derrick, Gabriel. Daryl. Ayo. Ketika Miss bilang Marina di mana tangannya? Tunjuk diri sendiri. Ketika menari, Lakukan gerakan menari. Oke. Ketika di atas, Kedua tangan di depan. Ketika menara, Maka segitiga di atas. Oke. Ayo, Kimora. Oke. Sekarang Miss akan mulai. Marina. Good Quincy. Oke. Good, Rahana. Menari. Di atas. Menara. Menari. Marina. Di atas. Marina. Oke. Menari. Menara. Di atas. Menara. Good. Lebih cepat lagi. Marina menari. Ayo. Di atas menara. Menara di atas. Marina menari. Menari. Menari Marina menara di atas. Menara. Ayo menara di mana? Ayo Rahana. Kenapa malah menunjuk diri sendiri? Oke. Sekali lagi. Wah ada yang tidak fokus. Ayo. Ready. Menara Marina menari. Menara di atas. Menara. Menara Marina menari. Menari Marina menara di atas. Menara di atas. Menari Marina. Marina menara di atas menara. Ayo. Oke. Sekarang ayo coba duduk dulu. Tadi siapa yang salah? Mis lihat ada. Rahana. Terus mis lihat tadi. Jonathan tadi good loh gerakannya. Quincy juga. Wah hebat. Mis. Saya sebut. Iya. Gimana? Duh. Mis. Ya Gabriel. Saya tadi ada salah. Iya benar sekali. Wah terima kasih student. Sudah jujur. Nah tanpa mis sebutkan tadi ada student yang salah. Tapi mis lo tanya dulu. Saya tidak salah. Iya mis lo tanya dulu. Tadi gerakannya susah apa gampang? Apa mis Ciafni terlalu cepat? Terlalu cepat. Terlalu cepat mis Ciafni. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Oke kalau begitu. Ayo kita coba sekali lagi. Iya Kenzo. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Oke. Sekarang tutup semua mikrofonnya. Ayo. Good. Miss mau coba pelan sekali lagi. Tapi harus benar ya gerakannya. Ayo. Ini adalah contoh gerak lokomotor dan non lokomotor. Oke. Ayo. Marina. Ayo Marina di mana? Cherry kenapa ke atas? Marina di mana Marina? Nah good Gabriel tunjuk diri sendiri. Ayo Sefrina. Di atas. Ayo ini di atas. Menari. Menara. Good. Marina. Menari. Menara. Di atas. Di atas. Marina. Ayo Gabriel. Nah tidak konsentrasi lagi. Oke sekali lagi. Ini terakhir kali. Miss akan perhatikan semua. Warigan tidak buka kamera video. Reagan ini. Ayo Derik. Ayo Kimora. Miss Marina apa? Cherry lupa tadi. Marina tunjuk diri sendiri. Marina menari. Kemudian di atas. Menara. Menaranya segitiga. Oke. Ya Derik. Gini Miss. Derik mau bicara sama Miss. Gini Miss. Kan tadi Derik tidak ikut. Soalnya Derik tidak pandai Miss. Tidak pandai. Ayo coba berdiri. Miss Jafni akan ajari. Itu manfaatnya kita belajar. Ya kalau tidak pandai kita belajar dong. Ayo malah bukan tidak mau mencoba. Ayo Derik berdiri. Ayo kita belajari sama-sama. Oke. Ayo. Nah kita lakukan sama-sama lagi. Ayo Derik berdiri. Ayo studentnya berdiri. Ayo. Ayo ketika Miss bilang Marina. Di mana letaknya? Marina. Di depan dada. Ayo Derik. Tangannya di depan dada. Menari. Good. Menari seperti ini. Di atas gerakannya seperti ini. Wah. Bukan begitu Gabriel. Oke. Benar. Di atas. Menara. Segitiga di atas. Oke. Kalau menara segitiga di atas. Benar. Begitu ya Derik ya. Jadi ikuti gerakan Miss Jafni. Gerakan yang sudah Miss sebutkan tadi. Kita ulangi lagi. Marina. Marina menari di atas. Menara. Di atas. Marina. Ayo Marina di mana? Marina menari. Menara. Menari. Marina menari di atas. Menara. Menara. Marina. Marina. Jonathan. Oke. Menari. Di atas. Ayo. Kimora di atas di mana? Itu menara loh. Segitiga di atas itu menara. Oke. Nah. Sekarang boleh duduk lagi. Waktu kita sudah mau habis ini. Oke. Oke. Sekarang duduk lagi. Nah Miss lihat ada di kolom chat. Miss. I won't say to Miss. Oke. Senon mau bilang apa ke Miss Jafni? Ayo. Senon. Miss. Ya Senon. Halo Senon. Ya Miss. Mau bilang apa ke Miss Jafni? Ada PF. Nah oke hari ini Miss Jafni kasih studentnya tugas. Nah tugasnya apa? Nah seperti minggu yang lalu sudah Miss ingatkan hari ini kita ada penilaian harian 4. Oke penilaian harian 4. Dikerjakan sebelum pukul 21.00. Atau pukul berapa student? Pukul berapa 21.00? Sembilan malam. Oke. Good. Nah jadi dikerjakan sebelum pukul 9 malam. Bukan 9 pagi. Tapi 9 malam ya. Nah ayo diingat untuk mengerjakan. Oke. Nah sebelum Miss tutup ada pertanyaan tidak ke Miss Jafni? Tidak. Tidak Rahanah tidak ada pertanyaan lagi. Student lain masih ada yang mau tanya ke Miss Jafni? Miss boleh leave me in the day? Oke. Wait. Saya mau bertanya dengan Miss. Oke. Wait ya Kimora. Just 2 menit. Oke. 2 menit lagi. Oke Kimora. Wait ya. Wait. 2 menit lagi. Oke Miss mau dengarkan pertanyaan dari Cherry dulu. Ya. Jadi ada salah Miss. Jadinya kita kena hukuman. Oke. Nah tutup mikrofonnya dulu. Ya Kenzo. Saya tidak suka bebek karet loh. Tidak suka bebek karet? Miss Jafni kan tidak ada suruh studentnya siapkan bebek karet atau permainan bebek karet. Oke. Saya sudah lihat di Youtube. Oh begitu. Oke. Ada bakteri loh. Oh bebek dan karet itu banyak bakteri. Katanya benar memang. Oke. Nah. Untuk yang dihukum hari ini. Minggu depan saja kita bernyanyinya. Hari ini waktunya sudah mau habis. Oke. Jadi Miss akan ingatkan studentnya semua. Untuk mengerjakan PH4. Dan Miss mau ingatkan. Penilaian akhir semester. Ayo. Ini didengarkan. Ini penting loh. Oke. Penilaian akhir semester. Miss Jafni kasih kisih-kisihnya. Bahannya Miss ambil dari pelajaran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dari catatan 1, 2, 3, dan 4. Oke. Nah sebelum penilaian akhir semester di awal Desember. Ayo boleh belajar diingat-ingat lagi apa yang sudah pernah kita pelajari. Nanti supaya nilainya dapat nilai yang good ataupun bagus. Oke. Nah sekarang Miss akan akhiri pelajaran PJOKA hari ini. Sebelum Miss tutup. Say apa kepada Missnya dan say apa kepada teman-temannya. Say goodbye Miss. Say goodbye Miss. Say goodbye. Goodbye guys. See you next week. See you next week. Tadi Sherry mau tanya apa Miss. Bye Sherry. Bye Sherry. Bye Sherry. Bye. 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 Bye Diri. Bye. Ya Quincy. What is it? Apa itu? Itu apa sayang? Mikrofonnya belum dibuka. Tangan. 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 Quincy gambar tangan. Wah oke. Itu tangan kiri apa tangan kanan? Ayo. Ayo lupakan. Ayo. Itu tangan kiri apa kanan? Coba. Tempelkan tangan kirinya di gambarnya. Bener atau tidak? Itu tangan kiri. Coba Miss lihat. Coba tempelkan. Miss mau lihat. Bener tidak? Itu tangan kiri. Oke. Good. Ternyata tangan kiri bener. Oke. Bagus Quincy. Miss tutup ya. See you next week sayang. Bye. Ananta. What is it Ananta? Apa itu? Itu apa Ananta? Tanda kecil. Itu gambar apa sayang? Miss lihat dari sini itu seperti gambar polisi bukan? Bukan. Ini tanda kiri polisi. Yang di bawahnya lagi itu gambar apa? Tanda kecil. Wow. Hebat Ananta. Suka drawing ya. Menggambar ya. Wow. Hebat. Good Ananta. Sekarang Miss tutup ya. Sampai ketemu minggu depan sayang. Bye. 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 Terima kasih.